Akan dilakukan di GBRA tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.30. Jadi untuk memberikan asas keadilan kepada Boboto yang sudah membeli tiket, sebelumnya kita juga akan memberikan kebijakan refund. Akan dikirimkan kembali tiket, elektronik tiket yang baru, mulai tanggal 9. Bergerak di bursa transfer ini. Akhirnya itu bursa transfer juga ya Pak? Ternyata memang ngundang Bapak untuk bursa transfer. Tutup dengan bursa transfer, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kalau di bijik, emang udah ada ya Pak? Ada. Oh, ada. Mungkin kode-kode dulu dari IG suruhnya Patini, biasanya sudah penting. Welcome back again to Versi Pogging Morning. Sampurrasun. Selamat wayah. Selamat siang untuk Boboto yang menonton siang. Di siang hari? Selamat sore untuk Boboto yang menonton sore hari. Dan juga selamat malam untuk Boboto yang menonton malam hari. Tapi biasanya kalau update gini cepat. Bener, langsung ditonton. Langsung ditonton. Karena ada kabar-kabar terbaru yang paling hangat dari PRSIP. Langsung as satu dari Pak Teddy sebagai direktor kita. Lama. Kebukola, kebukola. Cukup lama ya. Terakhir ketemu podcast. Setahun yang lalu. Iya, musim yang kemarin terakhir kita waktu bursa transfer lagi yang hangatnya. Betul. Nah, sekarang kita ketemu lagi di informasi yang lebih hangat tentunya. Menjelang Big Match. Betul. Sangat ditunggu-tunggu oleh semua Boboto. Menjelang Big Match melawan Persija. Oke, kebukola lagi dong. Jadi pertandingan Tunda yang satu tahun lalu juga. Betul. Satu tahun ya? Bener. Tuduh lewatkan kemarin Oktober ya. Dan ini sangat ditunggu-tunggu. Banyak desa-desus. Informasi-informasi yang ada di sosial media. Mungkin hari ini kita harus menegaskan bahwa informasi yang paling hangat ya ada di... Hanya ada di Persib Podcast. Clear semua harusnya. Clear semuanya. Mungkin kita tak dulu berlama-lama. Langsung aja. Langsung kita bertanya kepada Patri Cahyono. Gak perlu juga diperkenalkan ya? Wah, udah tahu semua Patri. Kecuali Kang Jep mungkin terkenal juga sih ya. Saya paling ya. Gak usah. Oke, mungkin Patri langsung aja. Tanpa berpanjang-panjang. Ada beberapa tanya untuk Bapak. Yang paling pertama adalah Kan tanggal 2 Oktober tahun kemarin sempat ditunda Dan yang sekarang kabar terbaru terkait pertandingan Persija itu boleh dijelaskan Pak? Kapan, waktunya, sedang dimana, segala macem. Silahkan Pak. Terima kasih waktunya dan nikah sama Adi. Saya pikir saya diundang cuma pada saat ada bursa transfer aja. Jadi bursa transfer waktu itu, sekarang. Jadi diundangnya cuma pas bursa transfer. Bursa transfer waktu itu juga Pak. Kayaknya ada ya? Satu-satunya Pak. Satu-satunya ya. Memang pertandingan lawan Persija adalah yang kita tunggu-tunggu Setelah tertunda dari tanggal 2 Oktober 2022 Dan kita bersyukur hari ini setelah kita melakukan rapat koordinasi Dengan semua stakeholders termasuk dengan kepolisian, dengan jajarannya Termasuk dengan Pemkot, Kota Bandung yang diwakili oleh Kadispora Beserta dengan jajarannya, terus kemudian para musbida, Kota Bandung Dan kita telah merapatkan untuk mengkoordinasikan pertandingan tunda Malawan Persija yang rencananya akan dilakukan di tanggal 11 Januari Mungkin depan berarti Pak ya? 2022 2023 Pak Eh, 2023 Balik lagi Pak Balik lagi Tapi itu clear Pak, di GBLA, karena sempat ada pertanyaan, ini GBLA atau gimana? Ya clear di GBLA, sudah dikonfirmasi tadi pada saat rapat Akan dilakukan di GBLA tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.30 Oke, tuh teman-teman camkan ya Persija dilakukan, digelar di stadion GBLA tanggal 11 Januari 2023 jam 16.30 Jadi, bergelora lagi Setelah kemarin kita ke Jawa Tengah Betul, sistem bubble segala macem, akhirnya GBLA bergelora kembali Dan ini hal yang paling tunggu-tunggu oleh kita Mungkin untuk ininya Pak, terkait penonton, boleh dijelaskan Pak? Mungkin, ini kan memang sifatnya laga tunda Yang sebelumnya rencana dilakukan tanggal 2 Oktober 2022 itu adalah hari Minggu Betul Dimana kita paham bahwa tidak semua Bobotoh bisa menonton di hari kerja Yang rencananya akan dilakukan di tanggal 11 Januari 2023 itu adalah hari Rabu Jadi, untuk memberikan asas keadilan kepada Bobotoh yang sudah membeli tiket Sebelumnya kita juga akan memberikan kebijakan refund Rifan tiket ya, bukan Rifan Mandala Putra Di mana pengumuman refund akan dilakukan tanggal 6 Januari 2023 Besok, untuk proses refund dilakukan di 2 hari Yaitu, dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2023 Kemudian, untuk penonton yang sudah membeli tiket dan tidak melakukan proses refund Ini akan dikirimkan kembali di tiket, elektronik tiket yang baru Di tanggal, mulai tanggal 9 Oke Dengan elektronik tiket yang baru tersebut Penonton atau calon penonton Diharuskan untuk menukar tiket gelang yang baru juga Oke Yang berbeda dari sebelumnya Untuk menghindari pemalsuan dan lain-lain Oke Di tanggal 11 Di hari H, Pak ya Di hari H Mulai pukul 7 pagi Di 5 lokasi yang sama seperti sebelumnya Oke Coba sebutin 5 lokasi, apa aja? Yonjipur, Pak PPI Kemudian Kodim Pusdikpom Sama SESKOAD Betul Ada hadiah buat jadi, Pak? Terima kasih Saya kira dapat tadi ya, Pak Nah, Pak Sorry, untuk e-voucher nanti Atau e-ticket Itu dikirimkan melalui email masing-masing Lalu email dan WhatsApp ke masing-masing pembeli Karena semua sudah terdata di kita secara elektronik Jadi database-nya ada semua Tapi, Pak, kalau misalkan Saya cukup percaya sih Nggak akan ada yang refund Karena pertandingan yang dinantikan Tunggu-tunggu ya Tapi, kalau misalkan ada refund Berarti ada slot kosong Tiket itu tetap dijual atau sebenarnya, Pak? Nanti kita lihat Seberapa banyak yang akan melakukan proses refund Jadi, setelah itu nanti kita putuskan setelah itu Nah, jadi, Bapak Toh perlu dilihat Bahwa E-voucher yang sebelumnya Ataupun gelang penanda sebelumnya Itu tidak berlaku Jadi, nanti Persib Akan mengirimkan Ke email masing-masing Itu periode tanggal 9 dan 10 Setelah itu, tanggal 11 Di hari H-nya Bapak Toh harus menukarkan kembali E-voucher tersebut Atau e-ticket tersebut Dengan gelang penanda di 5 lokas tersebut Jangan lupa Jadi, teman-teman Jangan kontek-kontek lagi CS Langsung aja Nonton program ini Dan menukarkan di hari H- tanggal 11 Begitu Nah, Pak, untuk Selain itu Tapi nanti Makanya kita harus melihat Kondisi dulu, Pak, ya Revan sejauh mana Sebesar apa Baru ntar Apakah nanti ada penjualan lagi Atau gimana, Pak? Itu nanti kita putuskan nanti Dan mungkin Yang perlu diingat adalah Kemaren kan Persib Kedatangan tamu, ya Dari tim Abus Powering Untuk menurut risk assessment Jadi, prosesnya apa aja Tujatnya apa Yang proses risk assessment Yang dilakukan oleh Nah, jadi Jadi, ini resumernya, Pak Jadi ketuker Boleh dijelaskan, Pak Boleh, silakan dijelaskan Jadi, kemarin Tiga hari, Pak Tiga hari Silakan Jelaskan Pak Teddy Lebih hafal Saya kan datanya juga Dari Pak Teddy, Pak Silakan, Pak Jadi, kemarin sih Data dari Pak Teddy Saya cuma Menyampaikan dari Pak Tiga hari Itu dilakukan pemeriksaan Dari mulai infrastruktur Kemudian Supporting Supporter Kemudian Kepampelan Kesehatan Keamanan Dan lain sebagainya Dan Persib dapat Poin 85,20 Kalau dirata-rata Eh, kalau dilihat peringkat Kedua mungkin Jadi, infrastruktur Ada yang mungkin bertanya Oh, kenapa GBLA Dengan infrastruktur Yang mungkin Stadion lain lebih baik Dapat tinggi Karena Hanya 20% Sebenarnya infrastruktur 80%-nya Sistem kepampelan Maka Tadi seperti yang Disampaikan sama Waka Polres Bahwa Ya, emang Sistem yang Persib bangun Dan Tim kepampelan bangun Ya, udah Cukup bagus Sebenarnya Seperti itu Pak Kalau ada koreksi Berarti Pak Memang hasil dari Resesment itu Bisa jadi acuan ya Pak Ketika beberapa hari ini Menyampaikan ke pihak Kepampelan standar Setelah Strategikan juruan Kan diharuskan Semua stadion Yang dipakai oleh Tim Baik Liga 1 Maupun Liga 2 Untuk dilakukan proses Assessment Dan syukur Alhamdulillah Persib mendapatkan nilai Yang sangat baik 85,2 Jadi itu adalah Menjadi Tolak ukur Mulai dari Infrastruktur stadion Sistem pengamanan Kepampelan di stadion Sistem tiketing Yang sudah dilakukan Fasilitas penunjang Dan lain-lain Sehingga Atas dasar itu Memang GBLA Sangat layak Untuk bisa digunakan Di kompetisi Liga 1 Oke Nah Pak Berarti nanti Terkait Soal pengamanannya gimana Pak Apakah sama dengan Yang sebelumnya Atau bagaimana Jadi seperti yang tadi Dirapatkan di MAPOL Lotes Tabes Memang Sistem keamanan Mulai dari Penjualan tiket Sampai dengan Kit system Dimana kita Tetap menggunakan Ring ya Pak Empat ring Untuk mengfilter Penonton-penonton Yang sudah memiliki tiket Itu Ternyata Menjadi acuan Bagi Stadion-stadion lain Oke Karena tadi Menurut informasi Dari Pak Waka Polres Ternyata Apa Materi Renpamnya Diminta Untuk dipresentasikan Ke Mabes Polri Jadi Polanya udah Sesuai Mungkin memang Suatu Sistem pengamanan Yang baik Untuk saat ini Dan ternyata Menjadi Percontohan Untuk tempat-tempat Yang lain Kita sangat Berterima kasih Mengapresiasi Semua kerjasama Dari pihak Polda Dari pihak Polres Tabej Dari Pemkot Bandung Kadispora Teman-temu Support Yang lain Dari Internal Tim kita Dimana Semua kita Bisa Bekerjasama Dengan baik Untuk bisa Melakukan Suatu sistem Pengamanan Yang baik Untuk membuat Penonton Bisa merasa Aman dan nyaman Untuk menonton Versi di stadion Menang bersama Menang bersama Karena Kesuksesan ini juga Ditunjang oleh Bobo Toh Yang sedia Melakukan Sebuah perubahan Walaupun Air rumit Dan sebagainya Hasil rakor tadi Apakah ada Himbawan khusus Dari pihak Polres Tabej Terkait Apa ya Himbawan tadi Untuk Supaya Tidak membawa Senjata tajam Supaya Tidak Mengkonsumsi Alkohol Sebelum masuk Ke stadion Karena Tadi sudah disebutkan Akan ada Tindakan tegas Tindakan tegas Akan ada Pemeriksaan Mulai dari ring 4 Jadi begitu Di ring 4 Ketahuan Membawa Benda-benda terlahan Atau Bau alkohol Maka Meskipun Si penonton mempunyai tiket Akan Tidak boleh Akan dipulangkan Tidak boleh masuk Ke daerah ring 3 Jadi memang Tadi instruksinya Seperti itu Jadi mari kita Jaga bersama Kondusivitas Kestadion Ke stadion Supaya Nama baik Persib Dan Bopo Toh Tetap bisa Kita jaga bersama-sama Oh iya pak Terus ini Kan pemerintah Mencabut PPKM nih pak Apakah di Pertandingan Persib Nanti tetap harus Terkoneksi Peduli lindungi Vaksin Booster Ataukah Ada kebijakan khusus Dari Mkot Bandung Karena memang Satu Kita belum Terima informasi Mengenai Penjelasan lebih lanjut Mengenai TPKM Dicabut Aturan Pelaksana Selanjutnya Kita belum tahu Kedua Kita tidak menjual tiket Tambahannya Untuk Pertandingan Malam Persija Jadi Siapapun yang sudah Membeli tiket pada tanggal 2 Januari 2 Oktober Eh 2 Oktober 2022 Itu Tetap berhak Untuk Menonton Dan Dikarenakan sistem pada saat itu Harus konek ke Peduli lindungi Sudah booster Otomatis mereka sudah booster Nah itu teman-teman Perlu diingat bahwa Ini Mbak Undari Polterbes juga Bahwa Untuk tanggal 11 Januari Perlu diingat Beberapa himbawan Yang perlu kalian ingat Jadi Jangan membawa Senjata jam Narkoba Alkohol Segala macem Kemudian mungkin Chance-chance yang rasis ya Pak ya Yang berbau Ejekan Ke tim lawan Segala macem Kita harus menjadi Supporter yang memang Cermin positif Dari klub gitu Mungkin Pak Ini di luar Persiapan lawan Persija Pak Bapak apakah Memiliki harapan Untuk perandingan tanggal 11 nanti Itu seperti apa Pak Mengingat Kedua tim Lagi di tren positif Pak Iya Tentu saja kita Berharap Kita diberikan hasil yang terbaik Amin Dimana tim juga Dalam tren yang Sangat baik sekarang Meskipun ada Tiga pemain kita Yang masih Bermain di timnas Kemudian ada beberapa Pemain yang Masih cedera Tapi Kami sangat yakin Dengan kualitas Pemain yang ada Kami percaya Kami percaya bahwa Mereka bisa memberikan hasil yang terbaik Di pertandingan Tanggal 11 nanti Amin 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 Jadi Mungkin menarik nih Menarik apa? Menarik Menarik Terkait pemain yang cedera Nah itu Gimana Pak? Ini bukan Sudah jadi informasi Apa ya? Jadi suhangat ya Di sosial media Di Bobotos Segala macem gitu ya Apakah Persib akan Bergerak di Bursa transfer ini? Akhirnya ke bursa transfer juga ya Pak Ternyata emang undang Bapak untuk bursa transfer Jutup dengan bursa transfer Pak Itu bagaimana Pak? Karena cukup krusia Pak Iya Tapi kan yang mungkin harus kita semua sadari Di bursa transfer Pertengahan musim Itu Untuk Memburu Pemain Incaran Apalagi yang mempunyai Kualifikasi Kualitas Yang memang Mendapatkan Menit bermain Oke Di klub asalnya Dan kemudian Sudah pasti Kebanyakan dari mereka Pasti masih terikat kontrak Dengan klub asalnya Menurut kita sih Suatu pekerjaan yang tidak mudah Cukup sulit ya Pak ya? Cukup sulit Untuk mendapatkan pemain lokal yang berkualitas Di pertengahan musim Tapi Mau bagaimanapun Kita tetap berusaha Karena masih ada waktu Satu bulan Untuk Proses pendaftaran Di bursa transfer musim Paruh kedua ini Jadi kita tetap berusaha Mudah-mudahan Kita bisa diberikan jalan Untuk bisa mendapatkan pemain yang kita Bidik Untuk putaran kedua 2023 Kalau dibidik berarti emang udah ada ya Pak? Ada Mungkin Inisial Kode-kode dulu Dari IG solo-nya Pak Teddy Biasanya sudah begini Tapi kemarin saya lihat Yang viral Pak Teddy lagi gini-gini Berarti itu deh Salaman Ada yang main ternya sebegini Angka 7 katanya Ada yang begini angka 11 Mungkin teman-teman buat tersebut Tinggal tunggu saja Tadi udah dijelaskan dengan Pak Teddy Terkait bursa transfer Intinya Dari kami tentunya Dari persip tentunya Menginginkan lah ya Pemain yang terbaik Untuk bisa mengisi kosongan Di side kiri Namun Ya itu Bisa kita ketahui bahwa Memang cukup sulit ya Pak ya Namun kita lihat Karena mungkin Bursa transfer itu Apa tuh perancarnya Pak? Tahun berapa Jat? 2 Januari sampai Bursa transfer? Januari akhir Pak? Satu bulan Satu bulan berarti 2 Januari sampai 2 Februari Berarti Pak Ya Mungkin kita lihat nanti apakah Mudah-mudahan benar Kata Jatnika Saya nyotek dulu Apakah ada perubahan-perubahan Apakah ada kajeban-kajeban Yang memang Persip rekrut untuk pemain Ya kita tunggu saja Barangkali Mungkin Pak Teddy Ditutup Harapan Bapak Untuk Boboto Nanti Untuk tanggal 11 nanti Karena itu Big Match Pak Lebaran buat Pak Boboto Betul Harapannya pasti Apalagi Di pertandingan Big Match ini Kita ingin Kita mendapatkan hasil yang terbaik Sehingga Bisa memberikan Kesenangan Euphoria buat kita semua Untuk Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan Di tanggal 11 Januari Amin Tentunya selain kemenangan untuk tim Keamanan Keselamatan Support untuk Semua Panitia Dari kepolisian Dari TNI Dari Panpel Dan Peran serta Boboto Untuk menyukseskan ini Ada peran Boboto yang sangat besar Betul Jadi Kami tunggu tanggal 11 nanti Semangatnya Dukungannya Kita teriakan Kita gelorakan Semangat kalian Di stadion Untuk cinta kita Gora Bandung Yang tidak ke stadion Karena memang Kalau jumlah Boboto itu Puluhan juta Stadion di Indonesia Gak ada Mungkin di dunia juga Gak ada yang puluhan juta kapasitas Jadi Ada dukungan lain Bisa berdoa dari rumah Nonton di rumah Bonjopi Jadi Boboto lelaju di tipi Boboto lelaju di tipi Atau Nobar mungkin di KPP Nah Ada Nobar kan Pak ya Ada Di KPP ada Nobar Dan juga tadi Mungkin Juga himboan kepada Boboto Yang akan menonton di stadion Atau melakukan Nobar Mari kita jaga bersama-sama Ketertipan Kenyamanan Keamanan Karena Mau bagaimanapun Nama baik Persib Nama baik Boboto Nama baik Kota Bandung Harus kita jaga bersama Betul Supaya Tadi Kita bisa Memberikan Contoh yang baik Kepada Semuanya Jadi Persib adalah milik kita semua Betul Lamun lain ku orang Kusah adai Betul Jadi emang harus Oleh kita semua Termasuk Boboto Yang sangat berperaaktif Untuk menjaga nama baik Persib Ya Mungkin Episode ini Sekian dulu Langsung mungkin Keng Jat ditutup saja Ditutup Boboto Pastinya Akan ada Konten Ada informasi update Terbaru Lainnya Dari Persib Pastikan Informasi itu Datang dari media resminya Persib Websitenya Kemudian Sosial medianya Karena yang keluar dari Media resmi Persib Valid ya Yang Resmi Akurat Akurat Jadi jangan percaya Yang lain Bisi misle Atau tanya aja Langsung DM ya Saya bisa Jatika bisa Pak Teddy bisa Pak Teddy rajin DMnya apa DMnya Nanti Mungkin disini ya IG saya Mungkin Jatika disini juga Pak Teddy juga ada Terima kasih Boboto Obrolan yang Masih menarik Cuman Apa Boleh buat Waktu yang Memisahkan kita Pak Teddy juga banyak Urusan Udah gini-gini Udah Udah Belum makan siang juga Udah salatri Terima kasih Boboto Sampai jumpa Di tanggal 11 Januari Di Stadion Gelora Bandung Untuk yang Nonton di rumah Pastikan Dukung Persib Lewat luar Aturunghun Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh